Jalan tol Indralaya Prabu Muli diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat perekonomian masyarakat Sumso, selain Jalan tol Jokowi juga meresmikan flyover Patih Galung. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi datang ke titik 0 Jalan tol Indralaya Prabu Muli. Kedatangan Presiden untuk menandatangani Prasasti Jalan tol Indralaya Prabu Muli dan Prasasti Playover Patih Galung. Penandatanganan peresmian dua proyek ini didampingi Menteri PUPR, PJ Gubernur Sumsel, Basuki, Perwakilan DPR RI Komisi V, Edy Santana Putra, Ishak Meki, Bupati Ogan Ilyar, PJ Wakil Wali Kota Prabu Muli, Kajati, Kajari, dan FKFD Kabupaten Ogan Ilyar. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa pembangunan tol Indra Prabu ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan, mempermudah dan mempercepat akses perekonomian masyarakat. Seperti halnya jarak Palembang menuju Lampung yang tadinya membutuhkan waktu 10 hingga 12 jam. Dengan adanya jalan tol, maka jarak tempuh bisa dikurangi. Hal ini juga terjadi dengan tol Indra Prabu yang dapat mempersingkat waktu dan mempercepat mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas. Presiden Jokowi melakukan penadatanganan prasasti tol Indra Prabu dan prasasti playover Pati Galung secara bersamaan. Peresmian tol Indra Prabu Pak seperti apa? Keanjutannya Pak? Ya baik, mobilitas barang, mobilitas orang, semua bisa dipercepat sehingga harga-harga bisa menjadi. Ahmad Romawi, PAL TV Terima kasih telah menonton!